Oke, terima kasih karena masih setia di jam yang ke. Sekarang pukul 10.20. Tapi inilah masa yang orang bilang, kalau aku bercakapkan paling jujur sebenarnya time malam. Tapi betul, sangat. Itu malah hati-hati yang galau. Saya masih ingat tuh time dulu-dulu, kalau boom message time malam-malam. Aku akan bilang sampai pagi, kenapa saya terlampau dua terus terang, saya masih keluar semua. Saya dalam satu perjalanan, mencari kebenaran. Jadi salah satu bidang yang saya suka adalah psikologi. Jadi kamu nih, saya memang rencang dari dulu lagi. Itu lama tuh, cerita-cerita. Sebab mental health month, Lepas tuh, Suicide Prevention Month. Saya ada family members yang suicidal beberapa. Mental health yang kurang bagus beberapa. Kawan-kawan sekeliling yang memang ada struggling in life. Dan challenge yang saya nampak sebagai orang biasa, adalah kita tidak ada channel untuk ekspres. Dan kita masih ada tuh stigma. Kita masih malu-malu, segan, takut kena panggil gila, ataupun takut kena panggil lemah. Takut kena kasihan pun. Macam saya, kalau saya jadi vulnerable kan, saya kasihan bagi pihak orang. Sebab, alah, nanti diorang terbeban dengan saya punya luahan, isu, dan diorang, bila jumpa saya saja, diorang punya persepsi tentang saya adalah kesian. Dan diorang sentiasa mau tolong saya, eh, jaga-jaga, jangan. So, dia punya layanan pun, jadi macam, kurang genuine sudah. Yes. So, perkenalkan diri anda, dan apa yang anda buat. Oke, gitu. Sana lah dulu. Saya selalu, Oke, sorry. Saya selalu lupa untuk introduce. Nas, Lai. Saya jumpa diorang ini, masa saya kerja di Cyberjaya College, kita kena balu. Dua-dua sebagai lecturer psychology. Psychology adalah bidang yang saya sangat minat. Saya tidak ada background psychology, tapi saya seorang yang psycho. saya psychopath. So, introduce yourself, and Lai. Alright. Jadi, jika aku pula. Okay. So, my name is Omar Nas Razmi. boleh dipanggil Nas lah. Okay. I'm one of the lecturer dekat salah satu college, terkemuka. Oh, di mana? Ah, private. Di KK lah. Okay. Cepat promote tu? Program tu. Promote tu siapa? Promote tu. Okay, okay. Oh, so, disepu juga. Nanti namangan. Ya, sudah sepupu. Okay. So, I'm one of the lecturer untuk program di PSY ataupun psychology di Cyberjaya College Kota Kinabalu. Kalau ada yang ni masuk. Nanti kamu akan anak gadget ni. Ya. Promote. Jadi, kalau mau masuk mau belajar in more depth lagi pasal psikologi, boleh masuk CCKK hit me up. Okay? Ya. Lai. Okay. So, hi. Saya Azlai Lee. But I prefer to call Lai sahaja. Lai. Lai. So, Lai. Saya previously working dekat Cyberjaya College. So, now as a psychology officer. Yes. Di? Boleh? Jembatan kerajaan lah. 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 Okay. So, sepanjang kita bekerja bersama-sama untuk beberapa bulan. Ah, yes. Yes, yes. So, masa saya masuk yang kedua kali di Cyberjaya tu sebenarnya sebelum tu belum ada ni course. Jadi, saya masuk baru ada ni course psychology lah. saya nampak kepentingan dia di sana lah. Tapi, kalau masuk college ni diorang lebih utamakan tujuan diorang masuk adalah untuk dapat kerja. Betul, betul. Bagi kita yang sudah melalui fasa-fasa tertentu kita ada nampak nilai yang lain lagi lah. Yes, the necessity. Ya. So, kita ada cerita juga sedikit tadi. Banyak sebenarnya. Banyak, banyak. Kalau rakam tadi itu. Panas ini itu juga lah. Itu juga challenge kalau podcast. Kadang-kadang saya macam mau hold dulu the conversation tapi kalau krik-krik pun nanti planet padam. Jadi, saya macam perlu untuk kasih activate-activate juga trigger juga itu punya idea. So, kita tengok apa yang masih tersisa dengan kita punya perbualan tadi lah. So, kita punya issue adalah more on mental health dan saya sangat tertarik dengan mental health punya issue lah. So, bagi kamu lah kita mulakan dengan satu soalan lah. Kenapa kamu pilih bidang psikologi dan apa yang kamu nampak nilai bidang yang kamu ambil ini dalam community kita? Tengok dulu lah. Actually, good question tau. Saya pun selalu tanya dengan student saya. New in-tech student masuk kan? I think we all akan tanya lah the first ever question why psychology? Sebab psychology ni dekat not just in Sabah or Malaysia itself tapi kalau dekat mana-mana pun I think diorang akan rasa macam why? Macam why? Okay, so for me pula kan the reason why I took psychology in the first place is because of memang ada attraction from psychology ni daripada zaman saya sekolah lagi sebab krisje punya answer dari zaman sekolah memang I started off as one of PRS Pembimbing Rakan Sebaya Dia bukan GLS Pembimbing Rakan Sebaya dulu ada di sekolah kan Okay So but during that time itu benda itu macam it's just orang bilang untuk saya bina profile dekat sekolah sebab I love trying new things learning new things time to Okay So Sekolah mana dulu Senzek Kesembulan SMK Senzek Botox kan Botox Eh bukan Senzek kan Oh Ya Ada Senzek Botox Okay Okay connection tu ada Okay But yeah So I started off from there and then Tapi along the way dia punya dia punya spark tu kinda lost lah Lepas tu bila saya masuk uni sampai uni To be honest masa-masa uni dulu tu saya bukan start off terus jadi dalam bidang psikologi ataupun dalam bidang psikologi ni Started off dalam engineering dulu Tapi saya macam ya Tapi time tu saya macam no Macam this is not me and I feel like macam the passion is not there sebab bila kita sudah dalam fasa umuran dalam early 20s tu kan disitulah orang bilang kau punya emotional turbulence tu sangat lah gitu jadi time tu pula ramai pula juga yang member-member ni suka tengok sorry kongsi dengan kita so from there I feel like macam I want to learn more about psikologi kau terasa panggilan dia lah panggilan tu macam datang kembali ada seruan macam seruan in a way in a way but also during that time degree in psikologi dekat univers tu they just started off so that's why I feel like macam oh I think this is time but saya tidak masuk di situ dalam bidang psikologi cabang psikologi iaitu counselling itu yang I feel like macam okay it's still what I want and I need and yeah started from there memang minute to grow ever since so that's interesting interesting engineering okay so basically kalau saya kenapa saya pilih psikologi tu to be honest that was not my plan so dalam pilihan uni tu saya ambil semua bisnes banking semua pasal bisnes sebab I love money so much dan satu sejak sebenarnya tu bidang psikologi tu dan dia pilihan ke-8 kalau tak silap jadi itulah yang dapat so and then I was macam tidak puas hati bila masuk dari uni tu I asked my lecturer kenapa saya boleh dapat the psychology so the reason is because my form 5 tu sign stream cuma form 6 saya tu sahaja yang bisnes jadi dia basically kalau dekat alumni UMS dia berlang kita akan tengok SPM tu juga so started from there I actually love to learn the psychology and basically psychology is about the human kan so bila human it's applied to me myself dulu I have to understand when nas beritahu tadi dia bilang at our early 20s di situ emosi tu macam here and there begitu kan so when learn the psychology when we learn about the psychology I started to know more about myself betul betul bila more about myself baru say oh astaga saya begini rupanya saya punya personality begini rupanya oh no wonder saya bersikap begini no wonder my friend begini so started from there I kind of obsessed juga bukan obsessed yang ni I know more about the psychology sebab understand human jadi yang second part of the question apa kamu rasa sekarang lah especially fungsi ni kepentingan dia tentang community kita ni sebab saya mention yang awal-awal tadi tu kita punya masalah kan dengan stigma malu untuk mau express macam tu so kepentingan lah I would say kan I would say sangat-sangat penting like in Sabah itself in Sabah itself kan we don't have the psychology center banyak lah jadi when people want to have professional help kan they have to go to KKM begitu untuk jumpa dengan pegawai psikologi and as we know bila dekat KKM diorang pun ada banyak klien yang menunggu kenapa previously when I working dekat CCKK basically when I refer to pergi ke KKM student tu kena menunggu lama dia bukan satu bulan dia sampai dua bulan tiga bulan untuk menunggu giliran tu so we know that the psychology tu memang high demand tau high demand untuk bagi pertolongan cuma dia kekosongan ataupun peluang dekat Sabah ni kurang jadi dia sangat-sangat limited sebab tidak ada itu orang bilang ruang untuk orang dan peluang untuk understand adakah disebabkan oleh orang kita ini memang tidak berapa nampak fungsi berapa tersebut tersebut sebab benda itu jadi tabu kenapa daripada kecil dulu mama kita bapa bapa kalau kita cakap sakit kepala saya stres saya begini itu berapa gara-gara handphone itu kalau tidak tu lah main telepon tidak minum banyak air itu di Deep rooted dalam diri kita. In our culture. Sampai bila we talk about mental health tu kan. Dia jadi something that is not really. An issue yang kita perlu highlight pun. Memang biasa lah betul hidup begitu kan. There's a thing. Ayat yang kita selalu pakai di Sabah ni. Biasalah betul. Kau tahu apa yang paling annoying saya? Sembayang bahan baru. Betul exactly. Banyak. Sembayang bahan banyak-banyak. Ingat Tuhan. Nescaya kau punya. Yes, yes, yes. Sebab kau jauh sudah pergi begitu. My lecture dulu dekat uni kan. Masa kami baru first masuk ramai-ramai. Kan kena tanya tau. One of the question was asked kan. Dia tanya. Okay. Dia cakap. Okay. Mental health ni kan. Kalau dalam sesi kaunseling lah. Let's talk about sesi kaunseling lah. Kita boleh selitkan agama ataupun tidak. Oh during that time kan. Masih fresh darah muda kan. Orang bilang bimbara. Belajar psikologi. I said macam. Oh no. I said no. Saya cakap no. Why you want to include ni? Tapi in a sense kan actually. Dia tidak ada raya orang pun. But when we talk about mental health. Yang memang kau diagnosed with mental health issues kan. You need help. Bukannya you need God only. Faham tak? Exactly. Sebab we need to treat this mental health punya issues kan. As a big issue as if like macam kalau kau demam kau makan ubat. So bila kau ada contoh bipolar. You have a depression level yang sangat severe. Yang diagnosed by specialist kan. Psychiatrist kah ataupun psikologis kan. Then you will need to seek help. Jangan kau biarkan sejak begitu. Because we don't know what will happen later on. But talking about that juga kan Steve. Sebenarnya kalau this is based on my experience lah. My client yang previously when working dekat Cyberjaya. Most of them is dalam kalangan Gen Z. So kadang-kadang benda tu dorang sudah lama ada. I mean dorang sudah ada symptom depression, anxiety, bipolar tu sudah ada. Bila sudah teruk baru dorang datang jumpa dengan saya. Because of the parents itself tu. Anggap dorang bilang ah biasa lah batu. Dia bilang dulu mama tak ada begini ni. Gayak-gayak kamu ni begini-begini. So jadi dorang kadang-kadang confused. Dorang rasa pelik dengan diri. Tapi community atau parents itself, family itself pun cakap bilang eh tak sakit biasa macam demam je kali kau begini. Tapi ada juga sesetengah family dalam kalangan klien saya tu mengatakan walaupun sudah di-diagnose lah. Di-diagnose oleh psikiatris yang anak dia ni ada bipolar. Ada apa ni major depressive disorder with psikotik kan. Terus mama dia akan label gila. Jadi begitu, they refuse to get treatment sudah. Sebab they don't want that label tu kan melekat terus. Betul-betul. Itu satu stigmatization. Stigmatization. Stigmatization pun jadi masalah juga. Bukan kita menjauhi tu rawatan kan. Itulah juga macam cakap pasal statement yang memang andang-andang begitu kan. Jadi saya ada dua dilema ataupun dua konsep lah yang saya coba amalkan ataupun pilih lah. Contohnya kalau kita menghadapi sesuatu yang stressful lah. Ada dua pilihan sama ada kita pujuk diri kita bahwa ini adalah lumrah kehidupan. Dan kau sepatutnya boleh handle. Kalau kau tidak boleh handle, itu salah kau. Ataupun kalau kita seek help, dia akan menjadikan kita dependent. Dependent kepada pertolongan. Setiap kali ada issue, meminta tolong. Sebab dua-dua pilihan ni pun macam ada dia punya point juga. Jadi kuat untuk menghadapi masalah. Ataupun ada masalah saja, mesti cari doktor psikologi. Macam mana kamu punya penilaian kalau macam perspektif lah. Kalau benda itu kan, I think it's interesting to learn bahawa whenever you are experiencing this kind of issues lah kan. Okay, not just mental health lah in a sense. But any issues yang kau ada dalam kehidupan kan. For me personally lah, for my perspective kan. You have to start off from within yourself dahulu. Di mana kau kena make sure yang you know, you need to go through dulu benda ni. Okay, you kena alami dulu. Sebab satu kunci dia untuk kau tahu kau perlu bantuan ataupun tidak adalah you have to ada kesedaran dahulu. Ini benda Dr. Alizi Alias. Oh, sudah. Keluar. Okay. Sebab dia dalam buku dia tu yang Miss Azlaili belikan. Okay. On my birthday last year. Last year ke this year? Yes, last year. Okay. Dalam buku tu. Sebab buku dia, nama buku tu penat. Okay, there's a page lah. Dia ada satu chapter tu. Dia sebut bahawa tentang mental health issues ni. If you want to know when you want to get help, adalah tentang kunci dia. Sorry, kunci dia adalah untuk tahu kesedaran tu. So, contoh kalau you ada masalah stress dulu dulu kan. Let's talk about stress dahulu. Okay. You handle dulu. You have to learn. You have to learn from yourself dahulu. How to handle stress. How to deal with this. But, sometimes kita ni macam biasalah. Manusia biasalah. Manusia sifatnya adalah untuk melakukan kesilapan. So, if you feel like macam, oh this doesn't work with you. Then, that's the moment yang you have to realize. Kau kena sedar. Reach. You need to reach for help. You need to get help. And then baru kau minta bantuan. Jangan kau takut untuk ada dependensi. Memang dependensi tu ada. Ada. Memang ada. Konteks cerita, isu ni memang ada. But, that's why I cakap you have to start from yourself dahulu. So, once you started to try by yourself, dia akan bagi kau macam insight bahwa macam yang, oh actually yes, I can do this. But, at some point I need help on this part only. So, kau sedar benda ni, then you will get help. Ya, sebab saya takut juga kalau terlampau kita. Sikit-sikit. Get rid. Ya, terlampau kita away tentang ni psikologi mental health kan yang sikit-sikit jumpalah, sikit-sikit jumpalah. Ini yang perkara yang betul saya kena buat. Ataupun sampai kau jadi macam, kau baru stres sikit, eh saya tidak boleh buat keraja, sudah ni, stres sudah saya ni, depressed sudah sorry. This kind of thing, in psikologi, we call it as a coping mechanism lah. So, coping mechanism dia, I think these two things kan, these two approach lah, I would say kan. Yes, actually, kita kena sedar. So, kalau talking about manusia ni, so that's why time baby tu, kalau sebaik-baiknya adalah bila baby tu merangkakan, kita akan kasih biarjak dia dulu kan. So, same thing when we are actually growing jugalah. So, when there is an issue yang kita ada, encounter, so we have to find the way to look. Ya, begitu. Macam, we have to look what we can do. Dan, after that, kalau tidak dapat keluar daripada isu tu, then this is the time we have to get the professional help. Get the professional help, bukan pergi kepada orang-orang yang tidak dipercayai. Tidak, tidak, ataupun in a sense, namanya tidak bertahuliah ni. Ah, tidak bertahuliah. Cakap tentang tidak bertahuliah kan, sebenarnya saya macam rasa bersalah juga. Ada beberapa orang yang datang jumpa saya untuk dapatkan khidmat nasihat, Pak. So, sebab itulah juga saya sangat mau belajar dari psikologi apa macam approach yang betul. So, kadang-kadang dia ada dua approach juga. Sama ada, bagitahu diorang secara honest, dan be a man, accept this fact about you. Harap-harap dia boleh terima dan dia nampak secara jelas apa dia punya masalah sebenarnya. Ataupun be the converter. Oke, Pak. Oke, Pak. Saya pun begitu juga, Pak. Macam kasih validate sejarah kan. Ya, kasih validate. Dan dengan harapan, dia ada masa untuk bertenang dulu. Nanti lain kali lah, dia face the real reality, saya bilang. So, saya rasa macam agak bimbang juga untuk bagi nasihat yang salah lah. Faham, faham. So, kalau macam kamu... How, how? How, macam orang biasa. What is the best way lah. Yeah, what is the best approach? I think, kalau dalam setting psikologi lah kan. Okay, when you want to do consultation ataupun counselling sessions lah kan. Okay. Satu key, important key yang kita kena understand, we cannot give advice seberonoknya macam tu. Sebab it's very important. I tadi ada sebut tentang insight kan. Okay, so because we need to give them insight to solve their own issues. Kita tidak boleh advise orang to do this and that. Bukanlah kau cakap terus macam yang kau nak boleh bagi nasihat langsung. Tidak. But, dia macam ni. Dia ada the power of suggestion tu kan. Dalam psikologi for human mind kan. It's very strong tau. It's very strong. Sebab when you start to give suggestion yang dia boleh buat begini dan itu kan. It can give pros ataupun cons dalam situasi dia. Say for example lah kan. Dalam duit lah. Let's talk about duit lah. Okay, money. So, dalam duit ni orang bilang kalau kau sudah kering. Kadang ni kita ni, kalau ada simpanan kita boleh kurik. Kalau ada simpanan, di mana kau mau cari duit tu? Jadi, kalau contoh kau suggest dengan kau punya kawan tu kan. Kau ala ala. Ada juga betul kau punya family. Cuba kau minta pinjam. Ataupun susah-susah yang pinjam duit dekat bank tu. Kau pergi jambat loan 10 ribu kah ataupun 5 ribu kah. Nanti kau bayar pelan-pelan. Cakap mudah. So, kau suggest dia macam tu. Tapi, nanti bila dia buat yang menanggung interest membayar bank tu, dia bukan kita yang bagi tu. So, that's why important untuk kita bagi dia dalam advice kita tu kan, insight. Iaitu, okay, contoh dia, oi, macam mau bayar saya kalau. But, untuk semua lah kan, yang menonton ni, oi, asyik bagi tu. Key dia di sini adalah untuk bagi insight. Contoh macam mana, macam tadi tu. You cannot bagi dia suggestion this and that. Tanya dia, okay, now you are experiencing situation di mana kau perlu duit. Dalam kau punya keadaan sekarang, apa yang kau rasa kau boleh lakukan untuk cari duit? Give them a space, time untuk think. Ya, bagi dia tools untuk explore. Dia punya, lebih jelas lah mereka punya situation kan. Tapi sebelum dia mau, tambah je lah, sebelum dia mau insight tu, I think yang Steve cakap tadi tu kan, macam validate tu kan, it's very powerful juga to be honest. Yes, yes, yes. Sebab kan macam, talking about culture lah kan. We as ASEAN people kan, we are not really expressive people. Betul, betul. Jadi, kalau contoh, I don't know, tapi kalau mungkin kamu boleh reflect sendiri. Kalau contoh lah, saya stress tau. Kalau kita cakap sama mamak kita kan, ala biasa lah betul. That, that response is actually, kita tidak validate dia. Yes, yes. Tapi kalau kita cakap, eh saya respon, saya benci, saya benci betul dengan orang tu. Saya benci betul dengan begini kan. So, sometimes we have to, kita kena validate juga lah. Macam, oh kenapa kau stress lah? Yes, yes, yes. Kenapa kau benci dengan orang tu? Macam, normally yang kita memang selalu dapat respon, macam, biasa lah betul. Ataupun kau punya perasaan sejak lah tu. Jadi, bila dapatkan. It can be very thoughtful tau. Ya, ya. Bila dapat respon yang macam gitu kan, that person will be macam confused tau. Dia macam, tapi saya rasa marah. Which we call as, macam gaslighting. Ya, gaslighting. So, dia akan. Saya baru belajar pasal tu, gaslighting tu. Dia nanti kan, dalam diri kita tu, dia akan konflik. Begitu. Saya rasa begini, but people nampak saya begini. Begitu. So, dia konflik. So, to make them inside actually. It's good. The first step is to validate dia orang punya emotion dulu. Yes, yes, yes. Bila dia dapat sudah validate the emotion, baru come up. The second step tu lah. Ask them. Kenapa kau benci dia? What do you think? Begitu tu. Nah, inilah juga yang buat orang tu kadangkan, ala bercakap, eh, bercakap ni, dia perlukan skills, dia perlukan teknik yang bersesuaian lah. And speaking of which, saya sebagai seorang yang agak scientific thinking jugalah. Jika kamu cakap-cakap macam ni ni. Ini saya panggilin sebagai metodologi, saya udah bahagian. Iya, betul-betul. Untuk mau solve satu problem. So, bila kita fikirkan tentang situasi seseorang yang biasa. Biasa untuk, orang biasa bukan, tidak ada background scientific ataupun psikologis especially lah. So, kita nampak kalau dia sembrono, cakap, dan tidak ikut metod yang betul. Betul. Dia ada risiko untuk buat tu perkerjaan jadi lebih rumit lagi. So, bagi kamu lah, kalau ada orang yang, contohnya macam saya lah, ada orang yang datang dengan saya, apakah jalan paling selamat untuk bagi dia? Selain daripada suruh jumpa psikologis lah. Tapi apa approach yang kamu rasa tidak memudaratkan, at least tidak memudaratkan, kalaupun tidak mau menambahbaiki lah. Sebab kalau bagi saya, saya punya approach yang paling saya rasa safe adalah jadi pendengar dan juga ask question. Untuk dia lebih clear situation dia. Contohnya macam yang, saya rasa saya mau bunuh diri. Sebab saya rasa tidak guna. So, sebenarnya, first instinct adalah untuk tanya. Coba kau describe, apa yang maksud kau dengan tidak guna tuh. Sebab saya punya perbuatan begini-begini-begini, saya rasa jahat. Oh, kau rasa yang jahat nih, kau rasa kau paling jahat berbanding dengan siapa. Begitu, Pak? So, itu approach saya. Saya takut untuk menggunakan suggestion yang macam-macam yang, Kucuba kau bernafas, tahan nafas dulu, baru kau hombos, begitu, Pak? Ataupun teknik-teknik yang kita dengar-dengar di YouTube, Pak, kan? Betul-betul. So, saya, itu saya punya concern lah. Tapi, at the same time, saya macam, Saya coba fikirkan yang saya boleh membantu orang. Yang, oh, setakat ini saya punya teknik untuk dengar di orang, Dan approach mereka punya problem, masih berjaya. Sebab mereka punya respon adalah, Saya lega sudah, terima kasih. Sebab sudi untuk meluangkan masalah. So, kalau macam kamu, Kamu pernah experience ke yang kamu nampak orang, Nasih hati orang, Kau kenapa kau pergi bercakap sama dia, Sekarang kau punya problem jadi lebih teruk. Ada ke situasi yang macam itu? Kalau macam saya, banyak lah kan. So, I receive a lot of clients yang macam gitu. Jadi, memang wrong way lah. Memang akan ada yang wrong way lah. Ya, memang akan ada. Even the parents itself. Atau dalam kalangan family itu sejak lah. Begitu. So, memang, Maksudnya dekat situ, Kenapa benda itu terjadi? Sebab kita kekurang pengetahuan lagi. Pasal this kind of thing lah. So, Kalau, Kalau mau cakap, What is the technique? Ataupun yang ini, Approach yang paling bagus untuk orang yang tidak ada background kan? Yang sains ataupun psikologi itself kan? Memang, In psikologi itself kan? You silent and you dengar. That's the powerful. Itu yang paling bagus. Sebab, Okay, So, talking about my experience kan? So, I'm actually one of the talian kasih punya counsellor juga. So, For those yang actually tidak tahu, Okay? Tidak tahu, Di mana umum meluah kan? 1599. Yes, exactly. 1599. Okay? So, Apa yang saya boleh nampak, Daripada klien yang call 1599 tu kan? Banyak kah? Banyak. So, banyak. Satu Malaysia katulah? Ya, satu Malaysia. So, Satu Malaysia. So, Klien dia memang, Memang ada daripada Gen Z, Millenial, Lepas tu boomers, So on lah kan? Saya nampak, Pattern yang sama untuk, Yang ke, Semua generation ni adalah, They just want to have someone to listen. And to talk tu sahaja. Selepas sudah nanti, Satu jam, Paling lama saya melayan, Memang dua jam lah. Macam begitu kan? So, Begitu, Dari dorang menangis, Memang call menangis-nangis, Terus sampai, Ketawa-ketawa sudah. Betul. Dia ketawa sudah, Thank you so much, I feel better. Dia bilang, Padahal tidak ada teknik apa-apa pun yang saya, Betul, Just dengar saja. Dengar saja. Betul. It's a very good tips lah, Untuk mereka. Sebab, Kita semua boleh mendengar kan? Ya, Ya. Kita tidak tulik lah. Tapi, Tapi jangan lupa tau, Mendengar untuk memahami. Jangan kau, Jangan kau mendengar untuk melawan, Mencabar dia. Itu kan, Ada sangat beza lah. Sebab, Kalau aku mendengar untuk macam, Memelawan ayat dia, Kenapa aku pula merasa begitu? Itu sudah jadi macam, Moga slide dia, Sudah balik. Itu, Terlalu big no lah. Ya, So, Try to listen, To understand people. Even kalau macam, Contoh kalau, Ada tips lagi lah, Untuk meng-share kan, Kalau dia time nangis pun kan, Even kalau dia time telepon, Saya memang akan silent. Saya akan macam, Dia memang teresak-esak. Kalau saya dapat, Macam gitu. Dekat live pun, Dia nangis-nangis, Kita just have to be silent je. Silent je. Tapi, Yang penting, Dia tahu, Yang kau tu ada di sebelah lah. Begitu. Ada di sebelah, Yang you tu exist lah. Macam tu. So, It's powerful. Kalau tu apa tendensi orang kita, Kalau dengar orang nangis. Sudahlah tu, Sudahlah tu. Betul. Saya maksud, Kalau dari dulu, Masa, Okay, Kalau dalam program, Kalau kami ni lah, Ini kan, Ada dari praktikum. Sudahlah, Sudahlah. Ya, Jadi, Masa pertama, Memang kita akan rasa macam, Apa? Apa aku mau buat? Dia tengah-tengah nangis. It's okay. It's okay. Sudahlah, Biasalah betul. Kau tu macam, Respon. Respon untuk klien tu. But actually, It's normal. Let them. Yes. It's because itu adalah salah satu proses of validating your feelings and emotion juga sebenarnya. It's another technique as well. Kan, Juga mau cerita dekat sini kan. Bila, Let's say lah kan. Kalau Steve menangis lah kan. When someone is actually pergi pegang kau lah macam begitu kan. So, How do you feel? Atau, Apa respon yang normal di kau akan teri, Yang kau akan, Apa nih lah? Kalau saya menangis dan ada orang pegang saya. Ada orang pegang, Oke, Sudahlah, Janganlah nangis. Apa gitu? Dia macam, Confusing lah. Terus saya rasa macam, Betul kah tidak? Saya perlu menangis. Kau akan berhenti menangis kah? Tidak. Ah, Macam tidak? Macam yang, Eh betul lah saya menyedihkan. Saya harus nangis. Begitu lah kalau saya, Sabar-sabar. Oh, Lagi tuh. Macam yang, Sama juga situasi dia, Bila kamu bergaduh kan, Berhenti bergaduh. Stop lah tuh. Makin kamu rasa mau bergaduh. Begitu lah. Tidak berhenti, Rasa mau bergaduh. Tapi, This one is, Klien yang menangis lagi. Ada klien, Kalau dia menangis, Kalau kita pegang, Dia akan berhenti. Pasal? Sebab memang dia rasa itu adalah, Satu-satunya dia untuk, Dia berhenti. So, That's why, Kalau macam kami, Kami beritahu dengan, Apa ni, In counseling session itself tuh, Bila klien menangis, Saya tidak akan bagi tisu langsung. Bukan langsung lah, Tapi adalah timing dia. Ataupun, Saya tidak akan macam, Sudahlah, Sudahlah, Jangan. Sebab, At that time, In psychology itself, Dia sampai sudah dekat, Fasa, Kartasis orang panggil. Kartasis ni, Where, The body is telling you, To let it go. Macam gitu. So, By touching, Dia berhenti menangis, Is it a good thing, Or bad thing? Kalau, Kalau apa ni, I would say, Tidak lah. Dia kena tengok, Tengok tempoh. Dia macam, Kalau panas, Kita teruskan reflect kan. Macam tu kan, Kita punya respon kan. Kalau nangis, Bila kita macam tu, Dia akan, Normally dalam berlain. Tidak bagus lah kan. Sebab, Dia tidak dapat let it go. Betul. Lagipun satu, Sebab, Ada orang, Dia jenis yang, Skinship tu ok, Ada yang tidak. So, It's better to just like, Let them, Do what they are doing, To crying. Tapi, Bukanlah, Saya cakap, Saya tidak bagi terus, Ataupun, Saya tidak comfort dia langsung lah. So, Bila nampak, Dia macam tengok, Dia punya nafas pun, Macam ni, Sudah, Sudah kan, Memang kasih sediak tisu lah. Then, Baru dia akan, Biar dia sendiri yang ambil tu, Baru dia macam, Gitu-gitu. Dia ibarat macam, Kau, Manusia lah bahkan, Kita juga ada, Fasa, Macam, Betul-betul layan, Get in the moment tu. Kau macam, Mau buat lagu pun, Kau akan get in the moment, Get in the zone kan. So, During that few seconds, And minutes tu lah, Adalah dia punya, Moment tu. So, Let them, Truly feel, Apa dia rasa tu. Exactly. Kalau dia sudah macam, You will know, Yang dia macam, Okay. Dia macam, Dia tenang, Sudah gitu. Okay. And barulah, Kalau kau mau rasa macam, Okay bro. Macam kau tadi cakapkan, Bila macam confusing, Betul lah, Saya mohon ni kan. Dia macam gitu jugalah, Ada orang. Jadi, That's why, Bila sudah start menangiskan, The first response, You can just take your time, To cry. Macam tu je. Maksudnya, Yang kau mention tadi, Karena sentuh tu, Sepertinya, Jangan lah kan. Tidak duduk, Tidak duduk. Tunggu dulu, Tunggu dulu, Baru-baru. Ada seten, Benda yang saya, Saya mau tanya kamu lah, Semuanya normal lah, Tidak saya buat begitu. Every time, Saya macam, Mau menangis lah contoh. Saya rasa sedih, Dan saya mau menangis. Saya pandai, Analyze, Saya punya emotion. Saya sedang mau menangis sekarang. Terus berhenti, Mau menangis. Bila lah, Sekau menangis. Mungkin last month. Last month. Last month. Tapi bagus juga dia, Dia analis. Tapi saya tidak tahu, Kalau dia, Bila saya analis, Dan saya berhenti menangis, Itu, Itu perasaan akan terkumpul di sini, Tidak kena buang. Iya, Betul, Betul. Adakah dengan analis itu, Bagus, Ataupun, Suggest, Let go saja. Tapi, Kadang-kadang, Dia bukan benda yang, Kau beli kontrol juga. Contoh lah, Kalau ada orang yang mati, Baru-baru, Meninggal, Saya punya, Cousin. Saya bilang, Dalam hati saya, Saya memang sangat sedih, Dan, I hope that, I can cry. Cry. You know, Dan, Bila saya macam yang, Saya mesti nangis. Bila, Aku ada perasaan yang, Saya mesti nangis, Aku pandai judge diri kau, Oh, Kamu berpaksa diriku nangis. Maksudnya, Aku tidak jujur, Tidak genuine, Kau punya tangisan itu. Jadi, Menyebabkan dia macam, Kau rasa pelik, Saya mau menangis ke tidak? Menangis ke tidak, Kalau saya menangis, Saya sendiri yang judge diri saya, Eh, Mau menangis, Nanti orang ingat, Kau pura-pura menangis. Begitu, Cuma dah tu lah? Interesting, Dia macam berpusing-pusing lah, Dia cuma nak tally dengan kopi yang ni. Tapi normal actually, Untuk analise tu emosi sebenarnya. It's good to analise, Itu yang saya cakap, Kesedaran tu, For you to, Have that kind of realization, Yang emosi kau sedang ada apa. Saya rasa tu, Kesedaran kadang-kadang, Dia menyebabkan kau, Tidak genuine. Kesedaran, Menyebabkan tidak genuine. Okay, So kalau yang ni kan, Baik tu tadi yang saya cakap, To coping mechanism. There must be a reason, Why you tidak mau cry, At that time. Maybe childhood trauma. Ah, Ya, One of it. Sebenarnya family ini, Dulu-dulu, Kalau menang, Ada kita punya fasa yang, Nangis lagi, Nangis lagi, Kok menangis lagi kan? Mungkin narutan kalau, Dia paksa kau untuk berhenti menangis, Sebab menangis kan? Menangis. So mungkin, Itu salah satu, Itu pun kamu, Kamu serasa, Kamu familiar dengan tu konsep, Trauma childhood trauma. So kalau talking about bilang, Is it good, Is it normal, When we analyze our emotion, It's actually normal, And it's, Memang dinasih, It's advised to, Apa ni, Analyse your emotion. Ada satu kali yang, Saya menangis, Nampak video, Golden buzzer, American god teller. Oh golden buzzer. Ya, Golden buzzer punya momen kan? Saya menangis, Macam saya ada tuh, Keinginan tuh, Tengok muka saya macam mana, Kalau saya menangis lah. Handsome kali lagi tidak gitu. Buruk. Cuma nak muka. Sebab, Ada tuh, Macam thought yang, Kalau saya menangis, Di kelayak ramai, Macam mana muka saya, Buruk atau tidak? Macam tuh, Atau aku mau record nih, Untuk masuk tiktok. Tidak juga. Itu teruk sederhana. Tengok, Tengok. Saya punya, Saya punya, Apa tujuan adalah, Saya, I wonder, Macam mana, How I look, When I cry, Kalau saya, Nampak buruk, Saya tidak mau, Nanyi pula, Menangis di kelayak ramai, Begitu apa? Saya punya intention. Saya tengok, Saya tengok, Cermin lah, Terus buruk lah, Saya nampak, Terus, 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 Terberhenti. Menangis lah. So, I imagine, Orang-orang yang, Yang pandai record, Menangis tuh kan? Tapi, Betul-betul menangis tuh kan? Iya, Betul-betul menangis. Genuin. Tapi, Masih sempat untuk, Mericod. Mericod. Bagaimana tuh? Kalau gitu? I think, Cuma ada. Tapi, I think kan, Yang banyak merecord ni, Kebanyakannya yang, Fait. Bukan juga lah. Tidak juga lah. Tidak dapat, Mereka dikenal pasti lah. Fait atau tidak. Tapi, Saya rasa, Diorang suka tuh, Respon tuh. Sebenarnya orang suka, Diorang suka yang like tuh juga. Memang ada kajian kan? Kalau banyak like, Banyak like, Apa tuh, Post tuh, Lagi dorang macam, Ini bagus, Dorang punya happy tuh. Happiness tuh. Ini dia macam, Kena validate dia punya, Apa action dia tuh. Dia macam, Sehat attention lah. Dia like that kind of attention sebenarnya. Jadi, Dia dapat dikenal pastilah, Fekka atau tidak. Dan dia akan berkulut juga, Kita punya analisis kadang-kadang kan, Bila, Kita imagine, Orang itu nangis, Lepas itu dia mau record. Lepas itu, Apa? Kenapa dia mau record? Kenapa mau record? Lepas itu, Buah pusing-pusing bapak tuh analisis, Saya kadang-kadang. Iya, iya, betul-betul. Susah untuk meng-explain juga lah, Itu moment. Iya. Kau analisis, Yang kau sedang analisis pun, Boleh jadi kan? Iya. Dalam psikologi, Saya rasa kamu ada, Ada nih konsep yang, Yang, Macam mimpi dalam mimpi. Tapi, In terms of analyzing, Contohnya, Kalau saya menangis, Saya sedang analisis, Saya punya diri, Saya sedang menangis, Saya sedang sedih. Lepas itu, Saya judge lagi diri saya, Oh, Saya sedang analisis, Yang saya sedang nangis, Sama ada saya sedih atau tidak. Lepas itu, Saya analisis, Oh, Saya sedang analisis, Yang saya sedang analisis. Begitu lah? Dia berlaku. Dia berlaku. Jadi, Saya rasa, Dia kategori, Dia kategori, Dia ini, Kalau klien apa nih, Dia kategori klien, Yang very high intelligence. Iya, 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 Iya. Ada banyak hal yang berlaku di pikiranmu. Oh, Begitulah. Kamu baik-baik? Sangat. Sangat banyak, Sebenarnya. Dan salah satu, Saya punya tujuan, Untuk mau, Berjaga dengan psikologis, Sebab, Saya mau tengok, Pattern manusia, Dan saya mau compare dengan diri saya. Sama ada ini normal, Ataupun tidak. Sebab, Kita tidak nampak, Si Alter punya, Thinking style kan, Dengan orang-orang yang lain. So, Dengan, Bercakap banyak, Dengan orang-orang yang psikologi ini, Dan, Saya dengar juga lah, Western punya, Filosof, Jordan Peterson, Orang-orang yang psikologi. Dia orang pun nampak, Macam, Sangat kompon, Komplikator lah juga nih, Ini psikologi manusia. Saya ada baca satu buku, The Law of Human Nature. So, Itu, Agak superficial saja, Sebab, Dia punya, Point adalah, Application untuk, Human nature ini, Dalam, Kau punya kehidupan seharian, Macam, Dalam, Conflict management, Begitu pak. Dan, Bila saya dengar, Banyak, Banyak-banyak begitu kan, Yang saya rasa, Macam, Banyak layer lah nih, Psikologi manusia. Sangat. Dan untuk, Kupas dan fahami semua, Memang, I think macam, Dia cuba refer ke, Steve trying to refer to, Personality lah, In a way kali kan. Kalau macam, Bilang, Dia banyak tu kan, Ya. Yes, Personality. Yes, Jordan mention tadi, Yang, Personalities ya. Ah, Ya, Best on, Best on observations tu, Macam, Apa ni, So, I can see you, A very, Apa ni, Multi-talented, Multi-talented type of person, Very hyperactive, You can sing, You're also one of the educator, You can produce, Music as well, Buat podcast lagi, So, I would say, Ada dalam, Personality ni, Orang nomor 9, Berapa nombor ni? Ada 9 je, No, Tapi, 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 Disclaimer lah, This one is, Sudioppsikologi, Kalau, Piyopsikologi, Kalau, Piyopsikologi, Dia cuma, Ada extrovert, Extrovert, Introvert, Openness, Ocean, Agreedableness, Neurotism, Itu sahaja, Tapi, Kalau yang ini, Dia macam, Sudioppsikologi, But, I learn it from, My doctor juga, Macam, Sebab, Just, Just, Just learn je lah, Macam, Find things to learn lah, You want to discover, Lepas tu ada lagi, Ada lagi, Kita kira lah, Kategori-kategori yang lain, Bahkan, Selain introvert, Ada lagi dia macam, Color lagi yang saya pernah dengar, Color, Tapi, Di sini lah, Kalau macam, Betul-betul lah, Pure psychology ni, Kan sebenarnya, Manusia tu, Tiada kategori tau, Tapi, Yang berubah tu adalah, Persekitaran, So, We are actually, Apa ni, Kita berubah, Bukan disebabkan kita, Tapi, Berdasarkan persekitaran, So, Kalau Steve, Dekat dengan rumah, Family confirm, Berbeza dengan dekat sekarang, Betul, Bukan, Bahasa pun, Kalau saya bercakap, Bahasa dusun, Personality saya lain, Kalau BM, Lain lagi personality, Police lain lagi personality, Itu yang betul-betul, Pure punya lah, Yang cakep, So, There is no, Extrovert, Introvert, In a way, Tapi, Dia sebenarnya, Kita ni memang ambivert, Orang introvert tu, Orang cakep lah, Introvert, Dia akan macam, Very, Apa ni, Quiet lah kan, Tapi, Orang extrovert, Juga tu dalam kelangan introvert, So, That's why, I said, Apa ni, Yang, Bukan kita yang berubah, Tetapi, Persekitaran tu, In psychology, Is nature versus nurture, No, Baru mahu cakap pasal tu tu, Sebab memang, Adalah personality, Permanent of the causes, Yang, Been thought, Dalam, Dalam DPSY tu kan, Adalah personality, Dimana, Kalau ikut betul-betul lah kan, Memang adalah, Combination both of nature, Versus nature, So, The first question, Kita akan tanya kan, Macam, Okay, What do you think, You lah, Saya tanya you lah, Kalau you tengok kan, Personality manusia ni kan, Adakah disebabkan nature itself, Ataupun, It was nurtured to you, So, Kalau nurtured ni, Is more of environment, So, Of course, Kita akan cakap, Dia lebih kepada environment, Sebab, Dimana-mana kau pergi pun, Kau akan berubah, Mengikut situasi tersebut, But, It does have a bit of, Mixture dengan nature itself lah, Which is, Kau punya genetics, Kau punya DNA, Sebagai orang bilang, Kau tengok macam contoh, Anak, Anak, Child, Birth order, Birth order pun, Adalah salah satu juga, Pengaruh juga, Macam kau anak pertama, Kedua, Ketiga, Genetically, Genetically, Sorry, Jadi, Ini pun akan, Akan influence, The way you punya personality, And how you behave tu juga, Kalau macam saya, Saya bergaul banyak dengan, Perempuan, Kakak-kakak, Dan adik perempuan, Macam tu, Kau seorang je yang lelaki, Dua orang lelaki, Cuma jarak saya dengan abang saya, Agak jauh, So, Saya bergaul dengan, Perempuan lah banyak, Kau anak yang tengah kan ni, Dua, Ujung, Dua ujung, Batis lah, Kedua bangsa, Jarak dengan abang tu, Berapa? Dalam, Satu orang je kak, Tapi, Dia punya, Lima tahun gitu lah, Lebih lima tahun, Lebih lima tahun, 86, Tujuh tahun, Oh, Pasti beli bergaul dengan, Kan, Dengan generation, So, Saya perasan, Ini, Memberikan saya satu, Sense of familiarity, Bila bercakap dengan perempuan, So, Bila, Lasi, Environment tu, So, Bila bercakap dengan perempuan, Saya macam lebih selesa, Dan, Orang bilang, Wah, Campin kau bercakap sama perempuan, Mesti banyak girlfriend kau ni, Begitu lah, Jadi banyak lah, Tak juga lah, Dia terbawa tu, Kadang-kadang kau selalu, Punya ni, Orang ingat, Sebanyak girlfriend lah, Tapi sebenarnya, Bila saya bergaul dengan perempuan, Kan, Memang saya bergaul macam, Macam biasa sih, Sebab daripada rumah, Started from, Simuling, Adik-adik, So, Bila, Kalau berkabel-kabel tuh, Hanya disebabkan oleh pengaruhkan sebaya, Oh, Dia ada girlfriend, Siapun, Oh, Saya convert kau, Dari kawan, Kepada girlfriend, Begitu lah, Tiga bocin, Perspektif, Oke, Tiga lelaki, Eh, Tiga lelaki, Tiga lelaki, Tiga lelaki gila, Perempuan, Jatuh perempuan, Tapi ya, So, Perspektif tuh, Ya, Banyak, Yalah, Kalau cakap pasal bilang, Dia macam luas kan, Yes, That's why, Kalau jumpa dengan klien, Dengan klien saya pun kan, Each of them pun kan, It's very challenging lah, For me, Untuk settlekan, Isu dorang tuh sendiri, Sebab, Setiap satu sesi kan, Dorang akan datang lagi, Isu yang lain, Isu yang lain, Isu yang lain, So, Kadang-kadang juga, Ada sesetengah mungkin klien itself kan, Dia akan kata, Oh, Pergi jumpa dengan psikologis pun, Saya punya isu, Tidak, Tidak selesai, Dia bukan disebabkan, Counselor itself, Kadang-kadang, Klien perlu match juga dengan, The counselor tuh, Betul, So, Counselor pun, Kena match juga dengan, The client itself, Sebab, It's a therapeutic, So, We cannot blame that, We cannot blame, The counselor tuh, Tidak professional, Tidak membantu, Tidak menyelesaikan masalah, Tidak, Iya, Tapi it's actually, Counselor pun manusia, At the end of the day kan, Jadi, Handle pula, Isu manusia juga, Dia kena ada, Terapeutic relationship tau, Sebenarnya, Dalam sesi tu, Dia macam, Dance lah kan, Yes, Satu menarik, Kau pun, Bukannya, Kau diam, Dia menarik-narik, Kau bagi, Udah sejak, And interesting, Thank you for, Bringing that up, Dia begini, Back to the question, Yang aku tanya, Macam mana kita, Mau handle this and that kan, Okay, And then, Before you really want, To get help, Before you really want, To change, Before you really want, To do something kan, You kena ada, This sense of, That I want to change tu, I memang, Mau berubah, I memang, Mau do something, About my situation tu, Kalau kau daripada, Awal kau memang, Tidak mau, Boleh tanya, Azlaili lah, Wah, Penuh nama, Boleh tanya, Lailah, Kalau you, Memang dari awal, Dalam ni pun kan, Macam mana saya cakap tu, Kena dari dalam, Kalau dari dalam ni memang, Kau tidak mau, Kau ada this kind of, Walls of defense kan, Memang dia akan jalan pun, Trust me, So yang di luar sana, Wah, Betul, 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 Yang di luar sana, If you really, Really feel like, Macam, Biarpun ada, Sekecil, Atom, Orang bilang, Dalam fikiran kamu tu kan, Yang, Macam, I have something, Yang I need to talk, That I need to do something, Then go straight away, Start, Do, And get help, Take action, About your situation tu, Sebab, It means, Your body, Your mind, Is telling you, 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 Something about this, Apa approach, Spiritual, Dalam, Dalam, I like spiritual thing, Okay, So, You, You want to be first, Answer, Okay, Okay, Macam mana soalan tadi, Dalam aspek spiritual, Sejauh mana aspek spiritual, Kamu pakai dalam, Psikologi, Kalau saya lah kan, Okay, Back to the our first conversation, Yang awal-awal tadi tu, Dimana, Yang not recorded ke? Oh, Okay, Yang after recorded, Dimana we relate dengan, Agama tadi tu, Religious tu, Okay, Awal-awal kan, Saya cakap, Macam, No, Can not put religion, But actually we can, Okay, So nowadays, Mungkin faktor usia jugalah kan, Dia macam ni, Berubah sudah lah, Pandirian kau, Dia berubah sudah, Okay, For me kan, In terms of spirituality tu kan, I try to relate dengan, Religion as much as I can, Bukan sebab, Bukan sebab orang bilang, Religion tu yang mengubati secara total, No, But, Kita manusia ni kan, In psychology kan, Kalau you want to live, Normally, Kau mau jadi manusia yang, With the last issue, Dalam diri kau kan, Kau kena ada pegangan, Kau kena ada, Some faith in you, Okay, So for me, My faith is that, I put it into, My religion, So when it comes to, I'm going through, Any issues kah, Kalau ada papanan masalah, Yang saya lalui kan, Saya cuba buka balik, Buku agama saya, Alkitab saya tu kah, Contohnya ataupun, Dengar mana-mana cerama tu, Yang, That can relate to my situation, So that, Spiritually, I will feel, A lot calm, Sebab kenapa, Macam contoh lah kan, Dalam Islam, Saya bagaimana Islam, Oh saya bagi itu, Macam muka cinta, Selatu, Sabah kan, Okay, So, Daripada dulu, Sampai sekarang pun, Kalau saya mengalami masalah kan, I try to tend, To this, Satu ayat daripada Al-Quran, Dimana dia sebut tentang, Fa'inna ma'al usri yusrah, Wa'inna ma'al usri yusrah, Dimana dia cakap, Dengan setiap persesahan itu, Pasti akan datangnya, Kebaikan kepada kamu, Itu agama saya lah, Okay, So that's why, Dari situ, It gives me some sense of, Positive faith, And, It makes me feel calm, Yang, Dimana, Apapun, Ujian saya hadapi, Emotionally, Physically, I know after this, I will get something, Good in return, That's me lah, How about you? If like, Macam, Me kan, Spiritual and religion tu, Two different things, Okay, So, Spiritual tu, More tu rohani, Agama tu, More tu pegangan, So how often, Actually, I use spirituality, Dekat dalam, Apa ni, Siapnya pendekatan, For counseling sessions, I have to, Tengok the client itself, And issue dia, Okay, Like for example, Issue LGBT, Sedikit, Sukar untuk kita masuk, Tetapi, Perlu ada juga, Begitu, Tapi untuk, Issue-issue yang macam, Life, Apa semua tu, Memang perlu ada spiritual, And then, Baru masuk dengan, Religion, Religion, So like, Dekat Sabah kan, Banyak je, Apa ni, Luckily lah, Luckily, Our Sabahan people ni, Kita memang, Accept Buddha, Apa ni, Hindu, Islam, And Christian, Itself kan, So, Saya akan kasih, Saya akan cakapkan, Tidak ada agama pun, Yang actually, Mahu hamba dia tu, Dibebankan, Tidak mengikut kemampuan dia, Macam tu, And, Memang Tuhan kita ni, Mau kita kan, Sekian-sekian-sekian, So, Have to look into the issue itself, Untuk klien tu, Tapi of course, In me myself, For me kan, I practice lah, Apa yang, Agama yang saya, Pegang tu, Sebab, Kadang-kadang ada juga, Just reason, Apa ni, Klien saya tu, Dia ada issue tau, So, I nampak dia macam, Sedikit, Apa ni lah juga, Ada kesusahan, Tapi issue dia memang, Hanya bagi saya, Pendapat saya, Ketika itu, Hanya Tuhan je yang boleh tolong dia, Sebab, Dia saya tanya, So, Dalam counselling, Basically kita akan tanya, Apa you want, Selepas habis sesi ni, Apa kamu mau, Dia cakap, Saya mau, So, Dia ada issue dengan parents dia, Saya mau mamak saya maafkan saya, Minta maaf dengan saya, Dia cakap macam tu, So, I said, Kalau untuk itu, Saya tidak dapat, And kamu rasa kamu boleh buat, Tidak, So, Go back to Allah, So, Minta dengan Allah, Sebab Allah yang pegang hati kita, Hati manusia, So, Surprisingly, Benda tu, Benda, Dia lepas sesi, Just like, Two weeks, Selepas sesi yang sebelumnya tu, And then, Datang dia dengan penuh senyuman, Dia beritahu, Dia bilang, Surprising ni, Mamak saya, Minta maaf dengan saya, Secepat inikah, Dia kata begitu, Terus, Bila begitu, Saya tanya, Okay, Apa yang kamu, Apa buat, Ada apa-apa, Terus dia bilang, Sebenarnya, Saya baru berjinak-jinak, Jinak-jinak dengan lima waktu, Hmm, Dan saya memang minta, Setiap doa saya, Minta maaf, Dia bilang, Ego lah gitu, Minta maaf, Minta maaf, Sebab isu dia, Kita nak tahu, Apa yang, Adalah, Tapi, Tapi, Saya ada juga lah, Sebab saya bilang, Dia, Adalah isu dia ada kan, Jadi, Dia cakap, Jadi kamu ada minta maaf kan, Sebab, Like, Anak kan, Macam tu, Itulah, Dia bilang, Saya mahu, Saya pun turun ego, Dia bilang, And then mamak saya pun, Turun ego, Untuk kami bermakafan, Dia bilang, So, That things happen, So, That's why I said, Religion membantulah, Ya, Ya, Betul, Cuba analise, Saya punya, Anak lah, Perspektif lah, Kalau saya lah, Religion, Ada tiga apa ni, Science, Religion, Spiritual, Betul, Yes, So, Dalam konteks, Psychology, Contohnya, Merawat orang yang, Sedang stress, Ataupun depression lah, Kok boleh guna, Approach, Scientific, Yaitu, Secara psychology, Kan, Bagi saya, Religion, Spirituality dulu lah, Spirituality, Dia more on philosophy lah, Yes, So, Kok harus, Memandang, Sesuatu isu itu, Sebagai satu philosophy, Contohnya, Contoh spiritual, Ini adalah hidup, It's nature, So, Dengan berkata begitu, Kok being spiritual, Dan, By being spiritual, With that kind of statement, Pun boleh membantu, Menurunkan, Kok punya tahap, Ego, Ego pula, Stress, Ataupun depression lah, When it comes to religion, Religion is, Ideology, Yes, Ideology kenapa? Sebab, Lain religion, Lain lagi, Dia punya, Dia punya, Dia punya, Dia punya, Dia punya, Kalau saya, Religion ini, Saya anggap dia, Sebagai, Satu tempat, Sementara, Untuk, Healing dulu, Kita rasa, Kita, Tenang dulu, Baru kita, Boleh berpikir, Dengan waras, Dan kita, Baru approach, Bahagian scientific, The real problem, Oke, So, Sebenarnya, Approach, Religion, Sebab, Saya pernah, Experiencenya barang, Saya pernah, Sangat stress, Sebab, Satu masalah, Yang saya rasa, Sangat besar kan, Walaupun, Saya tidak berapa, Percaya, Approach, Religion ini, Sebab, Saya, Me being, Scientific, So, Every situation, Such as, Stress, Or depression, I will, Look, At it as, A cortisol, Being produced, Betul, 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 Cortisol, Being produced, So, I have to, Hack, My body, Ka, Biology, Kan, Kalau, Tidak mampu, Sudah sebab, Memang, Kau punya, Kau bilang tadi, Nature, Kau punya, Memang, Didesain untuk, Merembeskan, Cortisol, Kau tidak beli buat apa-apa, Kau tidur sejak, Ataupun, Kau makan, Kau minum, Ataupun, Pagi jogging, Kasih keluar puluh, Itu semua adalah, Scientific approach, Biological approach, Lama-kelamaan, Macam, Knowingly, Coba, Saya pura-pura, Percaya, Yang Tuhan, Sedang bagi saya ujian, Ataupun, Coba saya, Pura-pura, Saya percaya, Yang, Tuhan akan tolong saya, Ada itu Tuhan, Dan dia akan tolong saya, Coba saya, Pura-pura berdoa, Dan, Dia membantu, Walaupun, Dalam, Mindset yang, Pretending, Pretentious, Macam yang, Seorang budak, Budak-budak yang, Oi, Jangan nangis, Nanti ada, Nanti kalau kau berhenti menangis, Atau aku berhenti stres, Akan ada melekat yang datang, Untuk, Untuk kau, So, Dari experience itu, Saya nampak, Psikologi, Ataupun, Masalah mental, Dan religion ini, Dia benda yang boleh membantu, Tapi, Tidak secara, Genuin lah, Secara jujurnya lah, Tidak secara, Berterus terang, Ataupun, Tidak secara, Apa orang bilang, Macam kalau kereta rosakan, Ada berbunyi engine, Kau tutup spans saja bah, Supaya kita tidak dengar itu, Bunyi begitu bah, Ya, faham, So, I would say kan, I agree with you, When, When you said, Three things lah, These three things kan, Scientific, Religion, Lepas tu spirituality kan, Sebab, Based on my experience isaf kan, Kalau yang datang tu kan, Dia, Dia mau cakap, Ini kena macam bunyi, Menakutkan, Sedikit, Sebab, Dari orang akan nampak, Benda-benda yang lain, Sebelum tu, Benda-benda ke lain tu, Kalau scientific, Punya explanation, It's a psikosis, It's a psikosis, So, Bila jumpa dengan psikiatris, Psikiatris akan bagi, Ubat, Untuk bilang, Supaya dia tidak dengar, The hallucination, And the lulu lah, Begitu, The lulu, Gen Z, Okay, Okay, Gen Z, Okay, So, Jadi, I would say, In psikologi itself, For me lah, My approach is, When I, Apa ni, Dealing with client, I always, Tengok kepada, Secara holistic, This is the best way, Sebab macam, You cakap tadi, If we are just, Use the psychology itself, Untuk bantu, Sebenarnya, Client tu, It's not enough, Sangat tidak enough, Sebab, Dia macam, Something missing, Dekat situ, So, Bila something missing, Client tu sendiri pun, Boleh dapat rasa, So, That's why, I said macam tadi, Kena tengok client tu, Agama, Menggunakah, Ataupun, Pendekatan mana, Dia punya, Preferences lah, Macam begitu, So, It's a holistic lah, So, That's why, Ada juga, Isu-isu yang memang ni, Saya memang katakan, Cuba pergi berubat, Secara Islam, Macam begitu, So, Kalau yang, Apa ni, And then, Banyak juga, Yang client saya, Diorang, On medication, On medication, Apa ni, Makan ubat, And, Diorang buat, Sesi kaunseling, So, Maksudnya, Dia tidak teruskan, Sesi psikoterapi, Just ambil ubat je, Tapi, Buat sesi kaunseling, Dengan saya, So, These are the two things, Juga, Begitu, So, Perubatan lain, Psikologi lain, So, It's a holistic lah, Sebab, Sehat tu kan, Dia ada definisi, Dia tersendiri, Kalau ikut macam, Apa satu, WHO, 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 Organisasi, Dia cakap, Kalau dulu, Kita faham, Sehat tu, Just physically, Ya kan, But, To be honest, Macam tu cakap, Holistic tu, Yes, I totally agree, Di mana, Kau kena, Not just physically, Mentally, Psychologically pun, Memang, Kau kena ni, Eh, Psychosocially, Kau pun, Kau kena, Bagus juga, Positive juga, Psychological, So, Barulah kita akan dapat tengok, Yang, Kau punya, Stat ni, Memang kau sehat, So, Kalau ikut yang tadi, You cakap tadi tu kan, You try to pretending, You are trying to use, Suggestion punya power, To yourself, To feel good, Tu kan, Which is good juga, Sebab, Kalau ikut daripada, One of, Theory dalam, Psychology, Behavior, ABC model, So, ABC model tu kan, Dia sebut tentang, Activating agent, Belief, Consequences, Bermaksud, What are the event, Yang kau alami tu, Yang akan affect, You punya, Be, Belief, Lepas tu, Nanti kita akan tengok, Kau punya consequences tu, Which is, Kau punya behavior, Action kau tu nanti tu, So, What you are doing just now, You telling us tu, Adalah, Kalau ikut, Behavior punya, Behavior punya, Teori ni, You are using, The ABC model tu, Betul, Sebab, Kalau kita mau, You're pretending, Ha, Contra-contraining tu, That's your aim, Tapi dia membantu juga, So, It's actually, Mind tu, Yeah, Scientific research, You mentioned, Cortisol tadi tu kan, Macam mana, Cortisol tu, Boleh dirembeskan, Macam mana, Dia boleh terhasil, It's from an event, Experience kan, Experience, So, Kau punya hormon, Dopamine, Semua tu, Macam mana, Dia boleh terkeluar, Dia kena ada, Something to happen, For it to, Keluar, So, It's because of you, Ada event experience tu, So, Dari sini, Kita boleh nampak, Dia punya, End goal, Sebenarnya, Tidak kisah lah, Kau guna religion, Spiritual, As long as, Kau tenang lah, Betul, Betul, So, Look itu, Apa nih, You punya, Goal lah, What's it, Apa you punya goal? Itu saja, Kita mau tenang sih, Regardless of, Apa yang kau buat tu, Real atau tidak, Kau punya ideologi tu, Betul atau tidak, Ini dalam perspektif, Orang, Orang, Psikologi lah, Agama kau pakai, Asalkan bersama begitu, Betul, Mana-mana yang boleh jadi, Kau punya, Activating, Fairytale kah, Fairy kah, Anything, Kau rasa, Bersesuaian dengan diri, Kau pakai, Kalau you rasa tu, Pakai, At the end of the day, You are the one, Yang experience it, Bukan kami, Begitu, So, We have to, Macam tengok, Klien ni boleh angkat kah, Boleh mampu kah, Untuk, Dia rasa happy kah, Kalau buat kini, Macam itulah, At the end of the day, Yang kau mau capai adalah, Kau boleh function, Gen Z, Apa perbezaan, Ada orang bilang, Jangan kamu terlampau cakap buruk, Tentang Gen Z, Sebab, Diorang ada kekuatan, Diorang sendiri, Tapi, In terms of psychology, Macam mana kamu bezakan ini, Baby boomers, Generation, Gen Y, Dengan Gen Z ini, First, Mungkin, Compare dari segi, Fitness lah, Psychological fitness lah, Psychological fitness lah, Ada beza dia kah, Ataupun, Just, Subtle punya, Beza saja, Susah juga kita mau, Ni okay, Personally, Kalau kita mau compare kan, Okay, Apa yang diorang experience, Dengan kita experience, Dengan orang before, Kita experience tu kan, It's different, Because of, Dia punya time, Punya, Apa ni, Orang boleh, Relative lah kan, So, Bila kita mau cakap, Kenapa kami dulu boleh, Kau dah boleh, Dulu kita, Punya, Let's talk about social lah, Dulu kalau kita ada apa-apa, Kita socialize well dengan people, So, Kita don't have any gadget, To look, Dari kecil, Diorang ni pula, Daripada kecil, Lahir lahir je, Kau sudah bagi, Diorang talipun, Meninguk, Gih ada situ, Jadi, Meninguk pun macam, Video call lah, Ada pegangan dari kecil, Baby tu, Kau pergi mana-mana shopping mall, Ada, Konpom, Tipu kalau tidak, So, It's because of that, Diorang jadi, Unable to properly socialize, And ended up, Tidak dapat belajar, Macam mana, Mau fahami, Emosi dorang tu, But, Kalau kau mau cakap, Diorang nak faham langsung, Tidak juga, Ada juga yang faham, Sebab, One of my, Cousin, Little cousin, Yang biasa ni kan, Dia kalau bercakap kan, Uish, Macam dia lagi, Faham banyak benda tau, Sebab, Banyak term-term yang I just learn, Yang dia sudah tahu, Sebab kenapa, Daripada, Daripada, Apa ni, TikTok, TikTok semua tu, Yes, Daripada TikTok semua tu, Dia sudah cakap, Eh, Kau tidak boleh marah-marah, Saya begini ni, Sebab begini-begini, Saya, You have to begini, Macam, Eh, Dia mana pula, Kau belajar benda ni, But, In a sense, Kalau kita mau cakap betul-betul, How can we function properly, Kan, Emotionally, Mentally, Kan, And to compare dengan Gen Z, Ataupun Gen Alpha, Eh, Sekarang apa Alphai? Alphai, Dengan Alphai, Incoming, Incoming, Alphai incoming, Teruskan, I would say kan, Kalau macam generasi bapak-bapak kita, Tengok kita fragile, Kita tengok generasi, Dia fragile, So, I think itulah tu sebenarnya, Kita tengok dorang ni fragile, Tapi, So, Macam, Contoh lah, Bapak saya tu, Cakap kan, Kau ni pemalas betul, Jangan begini, Pemalas, Suruh nanti, Nanti kan, Biasakan macam, Nanti dulu, Nanti tu, Saya sama macam, Bukan, Bapak tu yang pelampor rajin, Macam gitu, Sebab, Dorang punya PES, Dengan kita punya PES, Dia berbeza, So, Untuk macam Gen Z ni, Kalau mau cakap pasal, Psikologi fitness tu, They have their own lah, Cuman, Metod dorang sendiri, It's just that, We as a generation yang, Copping to learn, Understand, I would say, So, I had that, Yang macam, Generasi, Apa, Apa yang kau tadi tu, Macam, Oh, Generasi kamu lah, Yang generasi kamu, Kenapa kamu punya generasi, Kenapa kami dulu boleh, Kenapa kau dah boleh, Dulu kami, Kalau mau pergi sekolah, Turun naik bukit, Seberang sungai, Lumpat, Padang, Itu lagi lah kan, Mari jalan kaki, Kamu sekarang ada kereta, Bapak saya, Dia bilang, Bapak dulu, Mendayung, Nah, Terus saya cakap, Pak, Dulu, Bapak disana, Di kampung, Di bandar nih, Sekarang lain, Kita punya, Accessibility itu lagi, Belagi banyak, Dorang dulu tuh, Mungkin dia ada zaman dorang lain, So, Ada satu statement lagi, Selepas beberapa lama, Beberapa kali, Saya dengar kan, Saya ambil, Saya cipta jawaban, Statement yang, Dulu saya kasih makan, Kamu ini saja, Hidup juga kamu, Oh iya, Betul, Dulu saya bagi kamu, Sekarang mau susu ini, Susu itu, Dulu saya bagi kau, Susu junjuk, Hidup juga kamu, Terus lama, Saya pandai menjawab, Tapi kami lembab, Memang kami hidup, Tapi tinggal lah, Bendik-bendik, Kena lembab, Sudah cukup dengan hidup, Tapi, Setakat sebab saja, Mestilah perlu nutrien, Kalau tinggal yang orang-orang kaya, Dorang punya, Mental lagi tajam, Lagi pandai, Bercakap, Kami hidup-hidup lah, Tapi lembab, Kalau ngetanya soalan pun, Tidak berani, Begitu lah, Betul, Betul lah, Betul lah, Betul lah, So, Actually, Sebenarnya, Dorang pun sedang alami, Apa yang kita alami juga, Cuman, Method dia, Cara dia, Situasi dia itu, Berbeza lah, Tapi Gen Z dia, Full of energy tau, I would say, Dorang full of ideas, Yang macam, Saya rasa Gen Z ni, Sangat inform, Ah yes, Overly inform, Yes, Overly, Overly, Dia ada pros and cons tau, Dia ada pros and cons, Overly inform, Lepas tu, Bila dorang rasa, Dorang, Tahu dari kau, Yang generasi sebelum dia, Dia akan ada rasa, To, Entitle, Untuk menjawab kau, Iya, Betul, Untuk fight, Dengan kau, Ditahu undang-undang, Saya tahu undang-undang, Pelajar di college ni, Tidak boleh begini, Tidak boleh kena marah, Saya report tau, Iya, Betul, Betul, Itu yang ada sampai, Student saman, Nyaman tau kan, Tapi as we, And kalau, Kalau saya lah, Dulu time mengajar, Dengan budak-budak gen Z ni, I would, Macam, Actually, Educate, Betul-betul dorang, About, Informasi yang dorang terima, Sebab sometimes, Like overly inform, Kan macam tu, Dorang dari mana-mana je, Dorang terima, Betul, Superficial, Dia dorang punya, Iya, Very superficial lah, Wikipedia set, Kepala kau, Pakai Wikipedia, Baru saya perasan yang, Kamu mungkin tau, Tapi kami ada pengalaman, Begitu apa, Kan, So, Ada certain theory, Yang dorang tau, Secara vague saja, Tapi, Kamu apply to theory, Kita experience the theory, So, Different level of understanding, Kan, Tapi dorang yakin, Dorang rasa, Itulah the deepest, Level of understanding, In a sense, Actually, Benda tu bagus juga lah, Sebab kenapa, Tentang yang dorang well informed ni kan, Atau overly informed kan, Sebab, They notice about what is going on, Tentang the world, Okay, They know what is going over there, Here, So, And then kita dapat apply, Maybe we can do some changes, But, You have to know the situation tu, Bersesuaian kan tidak, Contoh lah, Dia cakap, Okay, You have to respect as a student, So that we can respect you, Betul, Tapi, Tengok juga how you deal, And how you communicate tu, Is it proper, Ataupun tidak, Let's say for example, You use really harsh words, Dalam kelas, And then, Ataupun dekat, Formal function, Is it appropriate? No, So you have to know, When to use this kind of information juga, Ataupun tentang depression lah, Balik kepada psikologi pula, Kalau kau tahu tentang depression, Bagus, So, You know what to do, When you are having depression, But, Do not use it, As an excuse, For you to behave, A certain ways, Like for example, Make it as an excuse lah, Untuk bilang, Saya tidak dapat hadir, Like, Because of my mental health, Begitu tu, Ya, Kadang-kadang, Dorang pakai tu, Pakai, Ada, Ada sampai sekarang, Miss tau juga kan, Depression ini, Bahaya kan, Jadi, Saya minta excuse kelasah, Begitu kan? Even that one kan, Kalau pergi dekat link, And account kan, Kalau dekat situ kan, Ada yang certain, Certain majikan kan, Even comment tau, Like macam, Fire the, The intern students, Like because of, Use the mental health issue, Seti yang dapat datang ke kerja, Kalau kita dulu intern, Like, Peduli lah kau, Dah maafir cuti, Eh macam tepak lah, Kalau kita tadi menggenerasi, I mean like, Indirect lu, Pertekun, Yes, Cumanya, I hate this kind of people, Kenapa? Sebab kan, Dorang ni lah punca, Mental health ini, Masih tabu dalam, Kita punya community, I really hate, When you are using, The idea, Of, Mental health, Untuk dijadikan sebagai excuse, Please do not use it, As an excuse, Sebab, Kau membuatkan, Orang yang di luar sana, Yang betul-betul, Perlukan bantuan ini kan, Untuk sukar keluar, Daripada dorang punya, Situasi itu, You make them feel, Scared, And you make, You guess like dorang itu, Macam, Maybe, Try to not, Self diagnose lah, Yes, First thing, If you want to know, You are actually depressed, You have the depression, And anxiety, Atau bipolar itself, Bipolar is a, I would say, Dia sangat heavy tau, Untuk cakap you ada bipolar, Kan, Sebab, I always, Apa ni, Receive, Yang macam, Contoh lah, Klien yang dekat kalian kasih, Kan, Saya ada bipolar, So, When I ask, Dari mana kamu dapat bipolar, I have this symptom, Saya baca dari Google, This and that, So, Mental health issue ni, Dia confirm ada, Kalau you kena, Diagnose daripada, Psychiatrist, Not from the psychology, Yes, We as a psychology, We can screen the symptom only, You ada symptom tu, Sebab, Make it general lah, Semua orang ada tendensi, Untuk dapat depression, We actually, Depress juga, Cuma dia, Selagi kau ada akal, Kau dah ni, Otak ni, Kau memang akan depress, So, To make it simple lah, Selagi ada otak, Kita memang cenderung, Untuk dapat isu, Kesehatan mental, Itu je, Cuma how we handle it lah, Saya ada teori lah, Kita punya bilangan, Orang yang, Ada mental illness ni, Dari dulu sampai sekarang, Sama sejak, Cuma dulu, Orang tidak, Label dia sebagai mental health, Isu, Sekarang, Lebih sensitif, Sikit-sikit mental health sudah, So, Dia macam ada satu ni, Dialog kan, Yang selalu dengar ni, Bapak-bapak memakan, Kenapa dulu-dulu, Kenapa sekarang ada autism, Sudah banyak ya, 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 Itu lah, Sam, Sam thought lah kan, Macam, Kenapa dulu-dulu, Tidak pun, Tapi sekarang ni kenapa, Autism juga tu, Cuma tidak kenal, Kenal pastinya, Sebab kau tidak, I mean, The awareness tu, Was not properly, Given to them lah, Apa ni, Orang bilang, Sebab, Ada tu spektrum, Jadi spesial pula, Jadi macam, Orang, Orang datang untuk mengubat, Dia pandai, Ya, Betul-betul, Dia spesial, Dia boleh cakap benda-benda yang gitu, Ya, Di bala kan, Itu lah, Itulah bagus juga, Yang kita, Talk about gen Z tadi tu kan, Bagus juga, Diorang ni kena ada information, Sebab diorang kejadian gateway, Itu beza dengan orang zaman dulu tu, Kenapa dulu tu, Orang bilang, Kita tidak nampak sangat tu, Mental health, Autism, Autistic ni kan, Tidak ada ADHD semua ni, Orang bilang sikit je jumlahnya, Sebab, Kita tidak properly learn about it, But actually, Kalau kau diagnose, Ada cases, Yang kau sudah besar kan, And then you just recently diagnose, Yang kau ni sebenarnya autistik, Kau ni ada autism, ADHD, Kau ni ada ADHD, Sebab kau tidak kena diagnosis, Dari kau kecil, Sebab itulah kau ni, Mungkin, Symptom kau yang kau ada slow learner, Kau suka mahu faham orang, Kau ni nak dapat duduk diam, Kau very hyperactive, And also, Mekali disokan, Bukan Mekali lah, It's one of the factor itself, Specialist kita pun mungkin, Barulah ada pakar-pakar, Barulah ada pakar-pakar, Kurang kan, Now we are still growing tau, Di sini ni, Tapi still, Week lagi lah, Masih small numbers, We really, Misbah psikiatris, Dengan orang, Berapa, Satu, Satu orang, Psikiatris, Ribu orang kah? Iya, Sangat sikit, Sangat, Sangat, Kalau child pun, Dekat sahabat, Dua orang siapa? Dua orang siapa? Dua orang siapa dengar, Child, 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 Child psychologist, Macam dua orang siapa? Bahwanya lah ramai kita ni, Belum lagi, Kalau kita pergi kampung, Kalau pergi pendalaman, Banyak kali tu, Pasal kampung, Macam mana saya terpikir yang begitu, Sebab masa saya, Kanak-kanak lagi kan, Sebenernya banyak, Bila saya pikir sekarang, Banyak mental health issues, Yang berlaku di kampung saya, Contohnya, Bunuh diri, Di diri ada beberapa, Bunuh diri, Lepas itu, Dengar cakap lagi yang, Kau tau gak, Sebenernya si Anu tuh mati, Sebab dia tembak diri sendiri, Waktu itu kan? Saya bilang, Bagi saya, Tidak terlintas langsung, Itu adalah, Mental health issue, Di stress, Dia macam, Kau tau apa yang dorang anggap, Sebab dia ada, Azimat, Kan? Ini benda-benda yang ada nih, Dia kasih jadi, Misticize, Tapi sebenernya, It's a mental health, Ya, Betul, Including, Orang yang, Ada beberapa yang, Boleh nampak hantu, Contohnya lah, Ataupun, Boleh kerasukan, Dan boleh bercakap, Dia gak spesial, Tapi sebenernya, Dia ada mental health, Itu yang kita bagi, Pysikosis tuh, Dia mungkin sebenernya, Mungkin, Jadi spesial pula, Dia jadi spesial, Ini talent dia nih, Hidden talent rupanya, Cuba aku bagitahu, Apa yang, Siapa yang, Siapa yang selipar, Dia ada great area, Juga lah disitu, Kan mungkin betul juga, Ada gangguan, Tapi, Kita kena, Kita kena, Treat dia, Sebagai satu, Mungkin, Ini dululah, Yang perlu dirawat, Yang perlukan bantuan dulu, So, This kind of people, Sebab itulah, Di pengampungan itu kan, Tanta, Banyak lagi tuh, Yang autism, Autistic, ADHD, Yang sebenernya, Perlu bantuan, Tapi tidak dapat bantuan, End up, Jadi macam itu, Yang orang kampung, Itu lah mystic, Mystify lah benda, Itu kasihan, Itu lah, Betul-betul, Dia sebenernya, Perlu bantuan, Tapi memang, Ya pun, Banyak yang macam gitu, Kalau dekat area, Itu satu, And then, Ada benda yang, Dulu normalize, Tapi sekarang sebenernya, Kategori, Anu sudah, Predator sudah, Yang kasih pegang angkol, Oh, Ya betul, Itulah, Sekarang tengah hot nih, Vidofilia kita panggil lah, Kalau dekat dia, Vidofilia, Dulu, Mas pegang anti, Karena kasih kita wabal, Orang pegang-pegang, Tentolo kan, Rupa-rupanya, Orang yang pegang itu, Memang dia bernafsu sudah, Ada, Ada, Tapi orang, Dulu, Kalau, Benda macam, Ini kan, Normal lah kan, Tapi, Kalau yang sekarang nih, Actually, Kita panggil, Grooming, Ya, Grooming sudah, Grooming, Itu benda, Tapi memang, It's happen kan, Sebab kalau, Pasal, Apa, Sumbang mahram, Apa, English, Luar tabi, Eh, Luar tabi, Ya, Mungkin kan, Kalau kata, Sebab dia, Mau cakap pasal, Grooming, And everything ni kan, Sabah actually, Paling banyak, Case sumbang mahram, Because of, Sini kasih pegang angkol, Ataupun, Mari duduk sini, Dekat, Angkol, Dia bilang, Sebenarnya, It's happen, Tapi, It's actually, One of the mental health issue, Ini yang saya cuba, Mau kasih utarakan, Juga lah, Dalam sepunya, Conversation, Dengan orang-orang, Macam kamu, Yang, Ada benda yang, Sebenarnya, Kita anggap normal ni, Sebenarnya tidak normal, Yes, 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 So, Kena betul-betul fikir, Kena betul-betul sensitif, Cuma, Dulu tu, Kurang, Kurang pengetahuan, Memang kurang pengetahuan, Kan, Kalau dekat, Kita tidak pandai, Kategorize lagi kan, Tidak, Tidak, Dia macam, Kalau, Tahun, 2000, Berapa dia punya, Apa ni ya, Fakta, Sabah paling tinggi tau, Kesehatan mental, Compared to negeri yang lain, And, Dia bermula pada, Umur 16 tahun, 16 tahun ke atas lah, Betul, I think, 2020 ke, Kalau tak silap, Yang during COVID, COVID lah, Keluar semua time, 2019 punya, Apa ni, Fakta, Yang Sabah paling banyak, Isu mental health, Paling tinggi, Di Malaysia, Rasanya pasal, Pasal apa, Kurang, Memang kurang pakar lah, Kurang pakar, Ataupun, Kurang, I think, Because of one of the reason, Apa satu tu, Education kot? Yes, Yes, Itu tu yang, People not aware about it, So, Kita sudah terbesar, Culture tadi tu, Biasalah betul, Biasalah betul, Biasalah betul, Itu lebar hidup, Takkan itu pun, That's one of the reason, One of the factors, Mak, Si anurama saya, Aku tahu lebar dia tu, Biasalah dia tu, Begitu apa? Ataupun orang tua-tua kan, Nanti besar, Aku tahu lebar tu, Dia bilang, Biasalah siang, Johnny itu, Tidak ada kaitan, Antara hidup dan mati, Kebetulan itu yang, Kami punya last episode, Punya watak lah, Oh ya, Tapi betul, Kalau macam klien saya kan, Dia ada isu, Dia ketagihan, Ketagihan seks, So, Dia perempuan lah, Dia sebut nama apa-apa, Dia just like to share kan, Everything, Apa ni, Pasal mental health issue ni, Ketagihan porno, Mula-mula dia datang, Is because of, Different punya isu, Bila saya explore, 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 Dia rupanya, Ada ketagihan seks tu, And memang mencari, Strangers untuk, Strangers, Ya, Untuk buat, Hubungan seks tu lah, So, When I, Yalah, Kita kena explore kan, What is the root, Of this problem, So, Dia beritahu, Time dia tingkatan, 3, 4 begitu, Like, Berarti hits lah kan, So, Time tu kan, So, Dia tanya dengan mamak dia, Dia macam, Mau tahu, What's happens, Kalau, Lelaki, Apa yang berlaku, Lelaki dan perempuan ni, Tapi mamak dia cakap apa-apa, Dia cakap kan, Dah payulah kau tanya, Dia bilang begitu, Nanti besar kau tahu juga, Jadi dia punya curiosity tu, End up, Dia pergi Google, So, Bila Google, So, Dia dapat info, Dengan cara yang, Misalnya, Self learning lah, Kononnya, Tapi pelik pula kan, So, End up, Dia bilang, Porn lah, So, Dia bilang, Saya takut sekarang, Dia punya kebimbangan, Saya takut nanti, Kalau saya punya handphone ni, Kena, Orang boleh akses, Kalau satu hari saya meninggal, Orang akan tengok banyak, Saya punya, Ah, History, Kalau history, Kalau record, Oh, Betul juga, Begitulah, Dia gitu, So, You can see that, Apa ni, Is actually, Benda tu berlaku, Time dia childhood lagi, Apa ni, Bukan childhood lah juga, Dan bener-bener ini, Kita kena cakap dengan, Lebih terbuka lah, Supaya orang lebih senang, Untuk aware, Jangan jadikan dia, Sebagai satu tabu lah, Itu kalau bilang, Ketagihan tuh memang abnormal, Kalau dekat psikologi, It's addiction, Any type of addiction, Iya, Gitu, Oke, Berapa jam sudah? Oke, Cukup, Episode seterusnya, Kita akan bincang lagi, Sambungan, Sangat banyak yang kita boleh kepas lah, Banyak lah, So, Apa, Yang kamu punya expectation, Untuk datang disini, Kalau ada information, Yang kamu mau share, Yang kita tidak ter-share disini, Satu minit satu orang, Expectation lah, Yang sepatunya, Kau mau, Yang paling kau mau, Kongsikan lah, I think, Just one lah, Yang I've mentioned just now tadi, Since we're talking about mental health, I really, I really do hope that, When you, Anyone lah, Outside dekat sana, Kan, If you are really going through something, Do not feel scared, Jangan risa takut, Jangan rasa risau, Jangan fikir tentang orang, Fikir tentang diri kamu, So, If you even have the slightest amount of thoughts, Dalam your mind, Ataupun you notice, Your body is telling you, You need to get help, Please go and get help, Take action, Tentang benda tu, Okay, I think, Itu kot, Like for me, My expectation, To come to this podcast kan, I think, We cover, A lot lah juga, Tapi, To be detail lagi mungkin, Next, Next kali lah, Next, Next kali lah kan, So, So, It's good to share actually, Dekat audience, Tentang mental health, And also, I do hope that, We have to aware about ourselves, Okay, And stop, Labeling, And the stigma lah, So, We actually struggle, With our own, Issue juga, So, Be good, Be kind, Saya ada satu quote, Yang saya buat sendirilah, Untuk kasih senang hati, Diri sendiri, Tentang, Kalau, In case saya, Saya rasa saya, Pelik dari orang lain, Saya selalu cakap, Kita semua ini binatang, Kenapa? Dan kita, Ada certain level of, Gila, Dalam diri kita, Okay, Dan kita semua struggling, Untuk melawan level, Kegilaan kita, Tidak ada orang yang, Yang normal, Semua orang abnormal, Including, Pedophile, Including, Orang-orang yang ketagihan tuh, Itu adalah, Terang punya struggle, Mungkin saya ada struggle sendiri, Betul, Mungkin aku ada struggle sendiri, In term of mental, So, Kalau cakap pasal animal tuh, In term of instinct lah, Kita ada instinct, Contohnya, Kalau sexual related kan, Animal, Instinct adalah untuk membiak, So, Kita tidak boleh salahkan, Kita ada desire untuk, Make sex, With anyone, Ini ada sebenarnya, One of the theory, Ada talk about this juga, Charles Darwin punya teori itu, Yes, Evolution, Evolution tuh, Survive ke apa nih, So, Kita mau membiak, Kita mau buat sex, Sebab, Kita punya, Instinct, Animal instinct adalah untuk membiak, Untuk bertambah banyak, So, Jangan malu, Bila ada instinct, Untuk, Gairah dengan orang, Ataupun, Suka dengan orang, Itu adalah instinct, Yang memang ada dalam, Kita punya, Kita punya body, Biology, Kita tidak boleh, Buang itu dan, Apalagi rasa malu, Betul, Betul, Yang kita perlu adalah, Macam sekarang ini, Kita ada open conversation, Tentang kita punya, Thought, Pikiran, Lebih berterus terang, Lebih bagus, Lebih senang untuk, Kita find, Kita punya, Problem, So, The openness, In conversation, Vulnerability, Sangat penting bagi saya lah, Kalau macam saya, Saya coba untuk, As transparent as possible, Benda sekotor manapun, Kalau, Saya akan tanya, Saya akan jawab juga, Sebab, Dalam masa yang, Apa tuh, Di sambil-sambil, Saya ingin, Mau kasih, Create ini awareness, Untuk bercakap, Dengan open, Saya juga, Ingin, Bagi awareness, Untuk, Be yourself, Be true to yourself, Sebab, Kau tidak akan, Hidup dengan, Lengkap, Dan puas hati, Dengan menjadi, Seseorang, Yang bukan diri, Kau yang sebenar, Betul, Ada kredit sudah nih keluar, So, Itu saja, Oke, Kemungkinan besar, Saya akan, Jumpa di orang lagi, Untuk, Untuk bercakap tentang, Mental health, Sebab banyak lagi isu yang, Saya mau tanya, Sebenarnya, Ini, Dalam, 30% saja lah, Saya rasa yang, Saya ter, Terjawab persoalan saya, Belum lagi kita kira, Personality stable lah, Next, Next episode, Kira personality, Dan, Kita tengok apa, Personality saya, Yes, Yes, Mesti mau, Apa nih, Kita kira personality, Mesti kita mau tahu, Ya, Please comment, Kalau mau, Tolong komen di bawah, Comment, Share, Like, Okay, Kalau, Student-student X, Student-student, Untuk gen Z, Bekas student, Se-student, Kalau mau tahu, Tolong, Share, Comment, Like, Kita akan jumpa nanti, Gitu, Thank you, 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 Sangat, Sangat, Informatif, Ya, Okay, Bye, Bye, Bye,